Halo Assalamualaikum semua, siapa yang rindu dengan program Ada Buku? Gila gila gila, saya lagi semangat dan gak sabar banget nih teman-teman karena buku yang kali ini akan kita ulas adalah buku yang paling sering teman-teman request yaitu buku Atomic Habit yang ditulis oleh James Clear Buku ini udah hype banget bahkan dari beberapa tahun yang lalu sudah diterjemahkan ke dalam lebih dari 50 bahasa juga sudah terjual lebih dari 5 juta eksemplar di seluruh dunia wajar banget teman-teman kalau buku Atomic Habit ini mendapat penghargaan sebagai buku bestseller bahkan mega bestseller terbaik nomor 1 dari The New York Times, dari The Wall Street Journal, di Amazon, bahkan di Audible Nah yang paling suka dari buku ini adalah buku ini mampu membuat kita bisa jadi lebih setidaknya 3 hal pertama kita jauh lebih optimis dengan perubahan-perubahan kecil dan small tiny things yang kita lakukan yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari yang kedua kita jadi lebih realistis alias gak ngawang-ngawang dalam memetakan target atau apa yang mau kita achieve nih dalam jangka panjang yang udah kita pecah-pecah ke jangka pendek gak muluk-muluk dengan harapan semuanya berdasarkan pakaran dan kemampuan kita masing-masing karena perubahan kecil yang kita lakukan sehari-hari secara konsisten justru akan jauh lebih berimpak dan membentuk siapa kita di masa depan atau bahasa lainnya adalah identitas atau karakter kita di masa depan dan yang ketiga kenapa saya suka banget dengan buku ini adalah karena setelah baca buku ini kita jadi jauh lebih bisa meng-acknowledge dan bersyukur dengan perjuangan-perjuangan kita teman-teman kenapa kita lebih bersyukur? karena kita nyadarin bahwa we did something even that is a smile tiny thing but at least we are moving to be more positive everyday in some ways nah teman-teman dari buku Atomic Habit yang berisi 300 halamanan ini setidaknya ada 3 besar ide utama yang saya highlight ide besar pertama adalah sesuai dengan judul bukunya Atomic Habit bahwa perubahan besar itu selalu dimulai dari perubahan-perubahan kecil yang kita lakukan secara disiplin setiap harinya mau melihat karakter seseorang pun lihat dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten nah fokus pada perubahan-perubahan kecil ini yang menginspirasi James dalam bukunya ini untuk menjelaskan fenomena besar atau kisah hidup orang-orang sukses di luar sana 1% progres per hari pun sebetulnya adalah sebuah kemajuan karena ketika kita fokus pada perbaikan 1% tersebut setiap hari maka dalam 1 tahun kita punya 365 hari otomatis di bulan Januari di tahun ini 2022 misalnya dengan di bulan Januari 2023 akan ada peningkatan 37 kali jadi sebetulnya gak ada alasan untuk kita semua gak bertumbuh teman-teman ini sudah bukan mampu atau tidak mampu tapi kita mau atau tidak mau ide besar kedua dari buku yang dibagi menjadi 20 chapter ini sebetulnya hanya mengulang 4 kata kunci utama dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan yang pertama harus off bias harus jelas, harus clear ukurannya apa gimana cara nge-tracknya, bagaimana cara mengukurnya yang kedua adalah make it attractive itu harus menjadi menarik yang ketiga adalah make it easy bikin kebiasaan itu jadi mudah dan yang keempat make it satisfying atau buat itu menjadi menyenangkan atau memuaskan yang empat-empatnya tadi sebetulnya adalah berada dalam kontrol kita dengan kata lain membiasakan satu kebiasaan baru yang baik adalah berada dalam kontrol kita yang pertama adalah make it a bias buat target kebiasaan baru kita itu menjadi jelas dan menjadi terukur contohnya daripada mengatakan atau menargetkan kita ingin hidup lebih sehat lebih baik kita memasang target kita ingin berjalan kaki minimal 6.000 sampai 10.000 langkah dalam satu hari jelas ukurannya, jelas berapa lama durasinya sehingga saat harus nge-track di atau saat harus mengevaluasi itu juga kelihatan apakah target itu tercapai atau enggak atau daripada kita mengatakan kita tidak ingin bergadang lagi setiap malamnya lebih baik kita menggunakan target setiap jam 10 malam kita sudah melepaskan semua aktivitas kita dan bersiap untuk istirahat nah tantangan terbesar dari kebanyakan kita ternyata adalah konsisten dalam menjalankan kebiasaan baru bener gak teman-teman? ada yang alasannya lupa ada yang kondisi lingkungannya tidak mendukung atau enggak punya support system setidaknya ada dua hal yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasinya yang pertama catat target kita itu sejelas-jelasnya dan tempel di tempat-tempat yang sering kita lihat atau untuk kita yang lebih sering beraktifitas dengan gadget misalnya kita bisa menggunakan beberapa bantuan aplikasi untuk nge-track habit kita seperti Strikes kalau teman-teman menggunakan iPhone Habitika dan ini adalah aplikasi yang paling banyak digunakan oleh anak-anak millennial dan zillennial karena aplikasi ini kayak games gitu loh teman-teman dimana kita akan dapat reward kalau kita berhasil konsisten dan meningkatkan kualitas Habit itu tadi nah jadi kita kayak main aja gitu jatuhnya atau kalau teman-teman gak suka dengan yang ala-ala games begitu teman-teman juga bisa pakai aplikasi namanya Snap Habit tersedia baik di Android maupun di iPhone jadi intinya bikin kebiasaan kita itu menjadi jelas dan terukur ukurannya apa dan kita selalu ingat dengan kebiasaan itu dicatat atau ditulis kalau memang harus ada yang ingetin bisa pakai pertolongan orang-orang di sekitar kita bisa pakai app seperti yang tadi udah coba direkomendasikan 1, 2, 3, hingga 21 hari pertama mungkin akan terasa sulit dan benar adanya akan terasa aneh karena ada sesuatu yang berubah sampai akhirnya hal-hal kecil tadi menjadi habit baru bahkan alam bawah sadar kita sendiri itu udah menginginkannya tanpa harus diingatkan oleh tulisan oleh orang-orang di sekitar kita bahkan lewat aplikasi tadi yang kedua adalah make it attractive bikin target atau kebiasaan kecil itu menjadi menarik atau enjoyable kita bisa menikmati prosesnya atau pikirkan sesuatu yang sebaliknya contoh misalnya masih tentang hidup sehat ya teman-teman kita mau punya kebiasaan baru jalan 10.000 langkah dalam 1 hari ngebayanginnya aja udah berat ya 10.000 langkah dalam 1 hari apalagi kalau kita work from home gimana cara kita sampai pada target itu kan gitu ya tapi kalau kita mengawinkan atau menyatukan kebiasaan baru kita itu dengan kebiasaan yang memang kita sukai contoh nih kita bisa lari pagi sambil dengerin musik atau dengerin podcast karena memang kita seneng dengerin podcast atau kita lari pagi sambil quality time dengan orang tersayang dengan teman-teman terdekat maka itu akan terasa ringan eh tiba-tiba udah 10.000 langkah aja atau kalau teman-teman mau ngerjain tugas misalnya atau teman-teman mau ngerjain PR atau apapun yang jadi tanggung jawab teman-teman lakukan itu sambil atau bersama orang yang memang teman-teman enjoy bahkan ada pepatah nih teman-teman yang mengatakan saat kita makan bukan enak atau tidak makanannya yang penting tapi makan bersama siapanya yang akan membuat kita menikmatinya atau enggak saat kita berpergian ke suatu tempat jalan-jalan bukan tentang tujuan dan naik apanya tapi pergi bersama siapanya yang akan menentukan kita menikmati perjalanannya atau enggak menikmati proses termasuk berubah ke arah yang lebih baik itu penting bahkan sama pentingnya dengan goal dengan tujuan dan visi itu sendiri untuk itu memastikan bahwa kita enjoy dan menikmati kebiasaan-kebiasaan baru kita itu penting dan harus kita siasati atau vice versa kebalikannya bayangin sesuatu yang enggak menarik kalau kita enggak mengerjakannya misalnya kita bakal enggak mood seharian kalau paginya kita enggak jalan 10 ribu langkah daripada kerjaan daripada aktivitas daripada tugas dan tanggung jawab kita enggak karuan dan kita enggak bisa fokus seharian lebih baik kita meluangkan waktu 30-45 menit di pagi hari untuk berolahraga oke kita masuk ke yang ketiga yaitu make it easy nah saat kita pengen keluar dari rutinitas atau kebiasaan sehari-hari kita nih teman-teman kita mencoba untuk membuat satu rutinitas atau kebiasaan baru pasti ada aja halangan pasti ada aja rintangan dan hambatan yang bikin kita mager bener gak? nah kita harus punya cara atau strategi yang bisa membuat kita enggak mager lagi atau setidaknya jadi berkurang deh magernya caranya gimana? cari tahu apa yang membuat kita mager karena otomatis alasannya pasti beda-beda nah berikut adalah alasan umum kenapa kita mager yang pertama adalah menganggap pekerjaan itu terlalu besar atau target itu terlalu tinggi alhasil kita merasa kayaknya kita gak mampu dan udah berfikir ah besok aja deh ngerjainnya besok aja deh makan sehatnya besok aja deh olahraganya kebiasaan baik ini kita mulai minggu depan aja deh waktu gak akan tunggu sampai kita siap teman-teman 7 hari berlalu and we did nothing alasan kedua kenapa kita mager adalah kita gak punya keahlian atau kita gak punya kemampuan untuk menyelesaikannya ngebayanginnya aja udah sulit apalagi mengerjakannya yang ketiga adalah banyaknya gangguan atau distraction yang terjadi di sekitar kita mulai dari hal-hal kecil aja seperti notifikasi gadget yang masuk banyaknya tab yang kita buka saat kita bekerja atau belajar untuk yang sedang atau mau mulai hidup sehat godan untuk makan dan minum-minuman yang gak sehat itu banyak banget di sekitar kita ngebuat kita jadi gak fokus dan akhirnya malas untuk memulai itu sekarang juga hal hasil kita terus menunda-nunda lagi atau procrastination video tentang procrastination udah ada di program ada apa sih ya teman-teman alasan yang keempat adalah lingkungan yang gak menunggung karena kita adalah dengan siapa kita bergaul yang kelima kita kecapean atau kelelahan karena terlalu banyak aktivitas yang kita kerjakan alias kita sibuk alasan keenam kita ragu-ragu atau kita gak yakin dengan tujuan awal nah kalau udah begini nih sama dengan kita kurang motivasi butuh banget mencari strong why kita lagi nah untuk contohnya serli gak kemana-mana cerita nyata dari kebiasaan serli sebelumnya aja yang suka banget sama minuman manis atau gula addictive apapun mau teh mau kopi mau minuman manis berwarna lainnya itu bisa dibilang tiada hari tanpa gula dan bagi serli pribadi sulit banget merubah kebiasaan ini pertama dalam pikiran serli minuman tanpa gula itu gak manis dan gak enak yang kedua seluruh anggota keluarga serli itu pecinta gula jadi serli gak punya support system misalnya udah bisa gak minum gula 2 hari terus pas balik lagi ke rumah serli minum gula lagi sampai akhirnya kalau memang belum bisa total setidaknya ganti dulu dengan gula yang lebih sehat sampai akhirnya serli punya support system teman yang saat itu memang gak begitu suka gula akhirnya serli mulai mengganti nih kebiasaan serli dengan kebiasaan dia yaitu mulai mengganti gula dengan stevia dan madu nah sampai 1 hingga 2 tahun gak terasa sekarang bisa dibilang minuman-minuman serli udah minor dengan gula itu sendiri cara kedua yang serli juga lakuin adalah serli riset tentang penyakit-penyakit yang akan muncul saat kita udah kebanyakan gula diabetes misalnya melihat dokumentari dan bahkan orang tua teman-teman yang ada di sekitar serli yang mengalami diabetes membuat serli jadi berfikir serli gak mau kayak begitu akan sangat menyusahkan menyusahkan diri sendiri menyusahkan orang-orang tersayang di sekitar nantinya membayangkan hal-hal negatif ini membuat serli yakin 2 tahun yang lalu mengubah gula pasir menjadi stevia dan sekarang kalau minum atau makan yang biasanya ditambahin gula bisa dibilang sangat minim kalaupun butuh manis cukup dengan madu aja termasuk kopi yang dari tadi udah serli seruput ini dan yang keempat make it satisfying bikin habit baru kita itu sebagai sesuatu yang rewarding ada hadiahnya saat kita berhasil melakukannya jadi kita termotivasi tuh kalau kata James Clear apa yang bisa kita rasakan kenikmatannya rewardnya akan kita ulang-ulang terus dan demikian juga sebaliknya apa yang kita rasakan sakitnya kesulitannya punishmentnya cenderung akan kita hindari dan kita tinggalkan nah konsep ini juga teman-teman yang sebetulnya banyak dipakai oleh startup pemula yang banyak ngasih bonus, promo atau beli satu gratis satu di awal-awal atau saat kita masuk belajar misalnya masuk kelas kita mempelajari sesuatu yang baru kita tentu memulainya dari yang paling mudah sesuai dengan kemampuan kita saat kita ngerasa kok mudah ya? kok gampang ya? wah kita dapat nilai bagus nih dapat promo, dapat bonus kita cenderung akan mengulang-ulang terus kembali membuka aplikasinya kembali berbelanja disitu kembali datang ke kelas itu kembali ikut main games itu lagi and that's how it works prakteknya begini kurang lebihnya kebiasaan baru kita itu misalnya adalah membaca buku 10 halaman per hari 5 halaman di pagi hari 5 halaman di malam hari sebelum tidur hingga akhirnya selesai 1 buku dengan 300 halaman ini dalam 1 bulan misalnya setelah 1 bulan dan buku ini selesai kita bisa ngasih reward berupa mau nonton deh atau mau makan ice cream deh dan ngasih rewardnya itu gak perlu sesuatu yang besar namun kita senang dengan hal itu ketika kita sudah menyelesaikan sesuatu dengan baik dan konsisten berikan reward untuk diri kita sendiri karena dengan itu kita merasa satisfied kita merasa puas dengan apa yang sudah kita lakukan apalagi secara konsisten hal kecil sih tapi ketika diulang-ulang terus dia akan menjadi part of our habit jadi kita ini juga happy mengulang-ulang kebiasaan kecil tadi ide besar yang ketiga sekaligusnya terakhir yang salih dapat dari buku atomic habit ini adalah jangan skip 2 kali kebiasaan baik yang sedang kita bangun karena kunci dari kebiasaan baru itu adalah pengulangan atau repetition saat proses pengulangannya aja sudah bolong lebih dari 2 kali apalagi belum sampai ke sistem bawah sadar kita maka kita dengan sangat mudah akan kembali ke habit sebelumnya contohnya jangan skip 2 kali untuk tidak olahraga jangan skip 2 kali untuk tidak langsung mengerjakan pekerjaan dalam satu minggu kita hanya sisakan 1 hari untuk me time tidak 2 hari dan seterusnya karena kebanyakan kita sering terlalu fokus pada goal padahal proses yang benar dan tepat justru akan mengantarkan kita pada goal itu sendiri atau bahkan hasil yang jauh lebih baik lagi nah teman-teman itu dia ulasan buku Atomic Habit dari Sari terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir komen di bawah buku apa lagi yang mau kita ulasin dan sampai ketemu di video ada buku selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati